Orang bisu yang dimasuk di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang telah diberi akal, mereka yang telah diberi bisa komunikasi tidak digunakan malah dia berprasangka itu disebut sebagai orang bisu sumung bukmun humum famla yar jihun akibat dia bisu, gak gilem takok, gak berprasangka akibat dia tuli kemudian dia punya mata tidak digunakan untuk Absor menyelami hidup dan kehidupan diri yang berada di dalam Angfus kalimat sama Absor itu berkaitan diri yang berada di dalam Angfus kalau menggunakan diri yang lahir maka yang digunakan Udhunun Ainun ini kita angkat karena orang yang iman itu akan cinta cinta kepada keimanan dan dia benci kepada kekafiran menghindari kekafiran menjauhi kekafiran kalibatnya karuhu itu yang menghindari berusaha dengan sebaik-baiknya sekuat tenaga apa itu? dengan rasionalnya untuk tidak menjadi orang yang tuli, yang bisu, yang buta tidak menjadi orang yang dikendalikan dirinya oleh materialis duniawi tidak dikendalikan berdunia silakan sebaik-baiknya tapi tidak dikendalikan tidak kelekatan batin kepada hal dunia silakan kamu berdunia sebaik-baiknya seprofesial seprofesial mungkin jadi kalau ada istilah bahwa kehidupan ini bukan masalah angka-angka ini dunia ojo bisnis bukan berarti saya melarang kamu berdagang saya melarang kamu melakukan produksi untuk kamu jual enggak, ojo salah faham enggak silakan kamu berdunia sebaik-baiknya kalau kamu bisa memproduksi sesuatu lakukan jika kamu ada peluang membuat atau memproduksi sesuatu enggak tahu regulasinya enggak tahu perizinannya komunikasi cari informasi dibantu anak internet dan sebagainya kemudian jika kamu tidak terbiasa dengan pihak-pihak yang berkait dengan regulasi ya kamu mencari siapa? saudaramu yang bisa itu cari informasi itu silakan silakan itu sesungguhnya merupakan yang disebut mereka yang cinta iman tidak bisnis itu ojo pelit gitu loh ojo medit medit ini bahasa pelit ini bahasa Indonesia ya medit itu tiga git di atas pelit cakak medit 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 itu gigir pelit itu medit jadi bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini tidak kumantil kelekatan kepada dunia dunia itu anak istri kalau itu laki-laki suami anak itu kalau perempuan telah berkeluarga itu adalah impikan itu adalah ujian sekali lagi pasangan kamu dan anak-anak kamu itu bagian dunia itu ujian sesuatu yang di luar diri itu ujian ya open ono anakmu ya sama seperti itu gitu loh open ono anakmu dengan baik supaya dia menjadi soleh dan soleha dan dengan cara-cara yang soleh dan soleha yang baik dia harus jeli tidak terjebak dengan kata-kata yang menjadikan kita merasa benar telah mendidik dengan benar tapi jelomprong ke anak sebagai contoh kan begitu saya bekerja kalau tidak untuk anak untuk sopo lagi untuk siapa lagi itu menjebak kita sering terjebak oleh ini besok anaknya dadim bedik bingung saya bekerja kalau tidak untuk anak untuk sopo untuk siapa lagi akhirnya anaknya diujun tentean anaknya jani orang nyewun hp milion kita terjebak dengan kalimat kalimat yang terkadang menjebak yang tidak sesuai dengan tujuan kita mendidik anak itu didiklah menjadi anak yang sabar berani menghadapi tantangan anak yang pintar mengendalikan diri pintar mengendalikan diri jadi kalau dia menginginkan sesuatu tidak langsung dituruti sambil memberi pengertian dan seterusnya tapi kita tidak mengomong parenting itu menjadi anak soleh dan soleh dan dia supaya menjadi manusia yang tangguh saya kembali kafir maknanya itu jadi kafir itu bukan masalah orang tapi perilaku kita yang tertutup tertutup jumut pegu fanatik kultus itulah sesungguhnya kafir atau itulah sesungguhnya berhala berhala kemudian dikatakan bahwa orang yang cinta kepada iman dia benci kepada kekafiran benci kepada kefasikan artinya bahwa dia akan jujur dia akan lapang dada orang yang fasik itu hilang kejujurannya orang yang fasik akan suka bohong sekali bohong apa kata lacur dikata pada saat kita sekali bohong maka kita akan membuat rantai kebohongan saat kita tidak jujur kita tidak berani mengakui kelebihan orang lain kita tidak berani mengakui kelemahan kita maka kita tidak akan berkembang tidak akan maju maka barokah tidak akan nempel kecuali hanya barokah kebendaan itu orang fasik pernyataan bahwa apa kaitannya cinta kepada iman dan benci kepada kafir iman itu rukunnya ada enam iman kepada Allah tu'mina bila iman kepada yuk minu atau tu'mina bila iman dengan Allah tidak menggunakan kalimat yuk minu ilallah atau tu'minu ilallah tapi dikatakan tu'minu bila iman kepada Allah bersama dengan Allah iman itu penyertaan terus menerus jadi kalau kamu itu iman kepada kopi ya kamu akan dimana-mana bawa kopi terus mengalir di juru cangkem muik lambi apa-apa ini bisa di di sana yang halus apa apa ini cangkem ya jadi mengalir di juru cangkem itu terus iman begitu jadi kerasannya kopi itu di Quran terus terasa itu iman selalu diingat-ingat artinya kan begitu keberadaan kopi itu dan direalisasikan kalau kamu iman kepada kopi kalau kamu iman kepada kopi maka kamu akan budidaya kopi itu mengolah kopi itu memproses kopi itu sampai isong ngedul itu kamu iman kepada kopi tapi kalau kamu itu peguna kopi membudandek warung kamu itu taat kepada kopi bibidu kamu memilih taat atau memilih iman begitu kalau kamu memilih taat berarti duitmu yang ngetek kamu taat kebadan dunia ya duitmu ngetek untuk dunia iman tapi taatnya itu di posisi batinnya taat kita berkait dengan kerohaniahan iman kepada Allah iman kepada Rasul iman kepada malaikat itu taat kepada Allah taat kepada Rasul maka itu adalah posisi batin bukan posisi jasad atau lahir maka akan justru menjadi kaya itu perbedaannya jadi iman kepada Allah iman bersama Allah iman bersama Allah itu ada kehadiran dia yang punya nama Allah berada di dalam dada kalau sudah punya ilmunya yang dibisikkan lewat telinga yang kiri dengan inisiasi bisik ditunjukkan keberadaan dia melalui inalati yubayinaka melalui bayat maka dia dikenali di dalam hatimu itu dijadikan tujuan maka jika cinta kepada iman dengan Allah itu kemudian jika iman kepada malaikat ini sekaligus untuk refleksi kehidupan tidak cocok beras kalau di sini tidak beras tinggi garis besar jadi pada saat kita iman kepada malaikat malikum mul kita memahami malaikat itu kuasa Tuhan sendiri cakupan Tuhan sendiri rengkuhan Tuhan hak Tuhan wilayah Tuhan disebut malaikat itu karena cakupan Tuhan wilayah Tuhan kekuasaan Tuhan kekuasaan Allah sendiri wilayahnya Allah jadi kalau ada malaikat muka nangkir kekuburan itu kekuasa Allah haknya Allah itu bukan bersifat kemahlukannya begitu ya oke ini kak nyolok kalau kita katakan kamu cinta kepada iman babnya kan ini iman kepada Allah sudah iman kepada malaikat kalau kamu iman kepada malaikat Jibril berarti kamu harus sadar terhadap fungsi jabar Eli fungsi terkait dengan detail penjabaran perihal keberadaan diri Tuhan ada di dalam dada harus mencari kalau kamu melakukan malaikat Jibril maka kamu harus mencari yang dapat menunjukkan keberadaan Tuhan supaya dapat kamu tujuh keberadaannya itu hanya dengan itu kehidupan kamu berguna dan bermanfaat berfungsi jika kamu bisa malaikat Jibril orang kok tinggi apalan iman kepada Allah iman kepada malaikat malaikat satu Jibril luruh itu tidak begitu itu jenis burung biyu ngeceh tanpa makna jadi iman kepada malaikat seperti saya tadi mencontohkan untuk memudahkan saja iman kepada korokopi berarti sangrawat praktek kemudian kalau iman kepada Isrofil sang peniup sang kakala kalau kamu percaya kepada malaikat Isrofil Isro perjalanan hidup yang kamu jalani saat ini dalam kesadaran utuh dalam kesadaran bersama dengan Tuhan di semua aktivitas itu ada kesadaran itu sebagai hamba bangkit kesadarannya terus-menerus Isrofil yang pertama sangkakala ditiupkan maka ada kehidupan kapan sehingga buktinya kamu sekarang masih bernafas itu kuasa Tuhan sendiri saya pernah didatangi seseorang rombongan tokoh saat rame-ramenya beberapa waktu yang lalu saat rame-ramenya sekarang ini banyak suara gembluduk di Malang di Bandung di Jakarta di Semarang kemudian suara-suara gembeng-geng seperti Tawan para tokoh-tokoh ini ada sens ini suara apa dalam diskusi kecil mereka mereka kek-kek ini trompet Israel gitu katanya kemudian ada yang merekomendasi untuk datang ke sini ke pondok dia katanya begini saya direkomendasi selalu panah Magus Tuban kemudian tanya ke Pak Yaitanjung ke Pak Yaitanjung yang tanya dia tahu kata dia orang ma'rifat katanya orang itu salah paham dengan ma'rifat loh tanjak kepada Kiyaitanjung dia walaupun masih muda tapi dia ma'rifat katanya dia datang dia datang pokok dia mendas didasarkan merekomendasi ke datang Kuloh Pak Yaitanjung Yaitanjung Terosipun katanya panjadingan sampun ma'rifat oh waduh ikelintu panjadingan lepribun ma'rifat ini kun lembi awal ini ma'rifat itu baru baru kenalan jadi bukan mungkin beliau salah paham karena ma'rifat kemudian saya di langit ngeduh gustialah begitu mak'rifat ini al-awaluddin mak'rifat awalnya hidup beragama itu mak'rifat itu baru mulai jadi kuloh ini kun nembih awal jeneng salah song karepe gusir konek ini sampun mak'rifat kuloh berarti lagi ngancik arepe munggah tangga kuloh ini kun nembih ma'won kelintu panjadingan kuloh tak ngonoke tapi kuk yakin jeneng sakit menjawab oh gini ngatain kuloh tak berusaha perspektif mereka berarti dia ini suwantan nopo sih mak yai kok suara dikono geleng suara dikono mung nampak ini makat isrofil ya saya gak bisa menjawab pasti ya mungkin kok masih mungkin supaya berarti dangkiamat ini mungkin jadi ini kalau mengatakan bener itu saya gak berani tapi mungkin ya kita berpikir sebagai mungkin tapi juga bisa jadi bukan saya mengatakan itu mungkin malekat isrofil karena malekat isrofil itu setahu sesaya pelajaran yang saya terima dulu saat saya sekolah dan dari teman-teman juga yang sekolah dari ustad-ustad kita dari romo-romo kiyai kita bahwa malekat isrofil itu dibekali trompet oleh Allah ditugasi jika nanti kiamat atau menjelang kiamat ditugasi neriup trompet saya tanya saya suatu saat saya bertanya kepada ustad malekat isrofil itu diciptakan oleh Allah kapan ya bareng dengan diciptakannya jagat rakyat ini saya berpikir begini Tuhan gak efisien kalau memang gunanya nanti menjelang kiamat kenapa gak diciptakan nanti saja kasian kan kasian malekat isrofil didugasi bawa trompet sejak jagat ini diciptakan jutaan tahun yang lalu dipikul nanti detik ini gak efisien Allah yang bisa jadi saya katakan bisa jadi itu malekat isrofil tapi mungkin coba coba kok coba gimana sih Pak Yay ya iya wong dia sudah jutaan tahun pegang trompet cuman saya juga gak bisa bayangkan itu kalau malekat isrofil yang kita cari sekarang itu penduduk bumi pertama itu dimana kalau dia di Papua ya berarti trompetnya ya kayak koteka kalau dia di Eropa ya berarti kayak drambin ya kita kan gak tahu kalau India ya eh Indian ya mungkin trompetnya seperti itu ya kita gak tahu seperti apa trompetnya tapi bayangan kita bahwa keluarnya trompet itu seperti seruling gitu kan kita kan gak tahu bisa jadi dia itu uji coba tes kes kok bisa begitu karena ribuan tahun ya kita khawatir bisa jadi macet walaupun karena ciptaan Allah kan gak tayeng tapi kan ada khawatir macet maka dia ini coba orang itu kalau sudah berani nyoba sekali inginnya nyoba terus-menerus maka dia nyoba di Inggris nyoba di Jerman nyoba di ternyata lancar Pak ya kok guyon enggak saya serius tapi lucu ya gak apa-apa ketawa saja terus pastinya gimana Pak ya itu yang jaringan minta itu yang kedua yang jelas karena jaringan minta jawaban itu yang kedua saya pastinya begini sampai detik ini hari ini saya belum menerima orang ulu salam assalamualaikum assalamualaikum anah isrofil sehingga kami saya gak berani memastikan ya kita tunggu mungkin nanti kalau jaringan pulang moga-moga malikah isrofil kalau nubun ke sini assalamualaikum saya isrofil moga-moga dia ini memberitahu menformasikan ke saya kayak aku loh yang trompet ini ya kita saya tunggu gitu saya begitu baru saya menjelaskan di yang sebenarnya itu gesekan lempeng bumi yang berada di dalam kedalaman tertentu gesekan itu tergantung kedalamannya maka pantulan gaung suara itu tergantung dari lempeng dan sudut yang dibuat lempeng itu maka kalau kita berteriak di dalam lembah di sini kita teriak maka gaungnya adalah kesana tergantung dari mana kita posisi teriaknya pada saat karena di dalam bumi maka gaung itu keluar maka itulah muncul suara yang sekarang ini ada itu bisa jadi juga penanda bahwa terpas isrofil atau enggak saya enggak tahu itu merupakan penanda bahwa lempeng lempeng di dalam bumi sebagai tras antar daratan sekarang terjadi gerakan gerakan masif yang ini kita perlu untuk hati-hati waspada yang kita sekarang kita gali kita buluh kita cermati bagaimana supaya kita dapat mengantisipasi dimana kita sekarang ini bertempat tinggal tapi bukan berarti ketakutan pergi pindah boyong tapi yang kita perlukan adalah apa yang kita lakukan begitu Pak Yai tapi itu kan science bukan agama agama itu sangat scientist romoh Pak Yai sepuh sepuh karena agama dari kata din itu dimaknai ritual akhirnya kita terjebak dalam definisi agama itu adalah masalah kopya sarung dan aurot agama itu kehidupan itu sendiri Pak Ngapun saya sekarang tidak perlu penjelasan saya berkebelia beliau jadi lisa mbrek jendengan buka ini jendengan buka ini oh iya terkadang kita hanya terlupa saja jadi itu jadi kalau jendengan iman kepada malekat mikail mukun eli iman kepada malekat mikail maka jangan jadi orang pemalas jangan menjadi orang introvert pendiam tidak berani komunikasi jangan menjadi orang yang tidak bisa apa namanya mungkin bertanya tidak menjadi orang yang penyendiri menjadi orang yang tertutup kalau panceningan berjaya kepada malekat mikail maka berdayakan diri anda berdayakan diri panceningan kalau ada waktu jangan biarkan diri ini hanya tidur padahal kecuali kalau memang istirahat karena panceningan bersama pada malekat mikail kejabut persojan jendengan meng mata pelajaran karena agama selama ini ditamsiri mata pelajaran kecuali